Jadi penting juga kita tahu kanker ya, adik-adik teman-teman sekalian yang laki-laki yang biasanya ada temannya merokok atau yang sering merokok, harus perhatikan nih tentang kanker. Dan perempuan-perempuan juga ya teman-teman di Sukma Bangsa Sigi, di tempat lain, insan cendekia juga, dan tempat lain, perhatikan baik-baik karena ini akan sangat berkaitan dengan kesehatan kita. Nah sebenarnya kanser itu atau kanker itu apa sih? Nah kanser itu sebenarnya merupakan pertumbuhan yang tidak normal atau tidak terkontrol dari sel. Nah di sini boleh dilihat teman-teman di layar, di sini tuh di sebelah kiri adalah insidens atau kejadian penyakit kanser pada laki-laki dan perempuan. Dan yang sebelah kanan adalah kematian, kematian penyakit akibat kanser atau kanker. Nah pada laki-laki yang paling seri itu adalah kanser prostat dan kanser paru. Tapi yang menyebabkan kematian paling tinggi adalah kanser paru atau CA paru, kanker paru. Sementara pada perempuan, dia konsisten yang terjadi paling banyak dan penyebab kematian terbanyak adalah kanker payudara atau breast cancer. Jadi kita akan lebih fokus membahas terkait dua kanker ini ya, kanker paru dan kanker payudara. Nah ini faktor resikonya. Kira-kira kenapa dok kita bisa kena kanser? Nah yang pertama nih, diet atau makanan yang tidak sehat. Mirip ya dengan yang diabetes tadi, kemudian konsumsi alkohol dan obesitas atau tadi kegemukan. Tadi seperti pertanyaannya Kak Mukhtar. Jadi diet yang tidak seimbang alkohol dan obesitas bukan hanya menyebabkan penyakit diabetes dan penyakit metabolik lain, dia juga bisa menyebabkan penyakit kanser. Yang kedua, ini yang paling sering kita lihat di mana-mana ya, rokok, merokok. Itu sangat tinggi penyebabnya untuk menyebabkan kanser. Dan yang ketiga adalah faktor-faktor karsinogenik di lingkungan. Seperti asap polusi udara atau kita kalau bekerja di tambang atau di tempat-tempat yang ada radioaktif. Intinya nih yang paling bawah, semua kesenangan hidup, semua yang bikin kita senang, yang bikin kita merasakan puas sesaat, itu biasanya adalah sesuatu yang bikin kita gemuk atau bahkan menyebabkan kanser. Jadi hati-hati konsumsi hal-hal yang bikin kita terlalu senang dengan hal itu. Apalagi makanan-makanan dan minuman yang viral, yang sering dilihat pada saat ini. Ini tidak perlu diketahui terlalu dalam. Intinya, kanser itu adalah sel yang normal yang perlahan-lahan dari sebelah kiri dia akan bermutasi sampai menjadi sel yang abnormal di sebelah kanan dan bahkan bisa menyebar lewat pembuluh darah ke organ-organ lain. Jadi dia berasal dari sel yang normal. Kenapa bisa jadi tidak normal? Ya karena faktor-faktor risiko tadi. Jadi faktor di dalam diri, genetik maupun faktor lingkungan. Nah, pertama kita bahas dulu ya, untuk yang laki-laki, paling banyak terkena seaparu, kanser paru. Saya juga ada beberapa keluarga juga ada yang mengalami kanser paru dan perburukannya sangat cepat, bahkan dalam beberapa bulan itu sudah bisa langsung turun sekali, kondisinya bahkan meninggal. Jadi ini sangat penting untuk diketahui. Seaparu itu adalah penyebab kedua kanser terbanyak di dunia pada tahun 2020. Ada 2.200.000 orang sekarang yang memiliki seaparu. Seaparu biasanya terbagi dua, ada yang small cell dan non-small cell. Ini hanya pembagiannya saja, yang penting kita ketahui adalah apa faktor risikonya. Yang pertama tadi merokok. Jadi kalau satu batang rokok, itu meningkatkan 15-30 kali resiko kanser paru, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau ambil rokok, ingatlah, saya bakal kena kanser paru 30 kali. Sayang sekali loh teman-teman hidup kita. Kemudian, bukan cuma perokok aktif, teman-teman. Ibu kita, ayah kita, teman-teman kita yang menghirup asap rokoknya juga bisa kena. Itu namanya perokok pasif. Jadi kita bukan cuma berdosa ke diri sendiri, karena menyakiti diri, tapi juga ke teman-teman lain. Nah kemudian, polusi-polusi udara atau gas-gas radioaktif, itu juga bisa menyebabkan seaparu. Nah bagaimana gejalanya dok? Kapan kita tahu kalau kita ada seaparu atau tidak? Nah yang pertama adalah, biasanya ada batuk yang terus-menerus, dan bahkan bisa sampai memburuk dan berdarah. Kemudian, ada infeksi paru yang berulang, tiba-tiba berat badannya turun drastis, celananya langsung longgar sekali, terus sering mengeluh nyeri-nyeri di tulang, sesak, sakit kepala, dan pembengkakan di kelenjar limfa. Nah bagaimana kita bisa tahu nih kalau kita kena seaparu atau tidak? Namanya seaparu, teman-teman, kanker, itu harus diambil jaringannya. Jadi, biasanya ada namanya CT scan, atau juga bisa kita lakukan pemeriksaan sitologi dari lendir kita diperiksa, atau paling utamanya adalah standar emasnya, gold standarnya adalah biopsi. Jadi, diambil sedikit jaringan di parunya untuk diperiksa di laboratorium. Nah, jangan sampai deh teman-teman kita masuk ke slide ini. Jangan sampai kita masuk ke pasien yang harus diterapi. Karena terapi seaparu ini tidak main-main, dia tidak sebentar, dia itu lama. Tidak sedikit dana yang akan dikeluarkan, dan tenaga. Jadi, kalau bukan di bedah, di terapi kemoterapi, imunoterapi, atau terapi radiasi, dan itu semua tidak gampang. Jadi, jangan sampai kita masuk ke golongan yang mengalami terapi ini. Jadi, bagaimana caranya? Ada enam cara. Yang pertama, yang merokok, tolong mulai dikurangilah sedikit demi sedikit. Mungkin tidak bisa langsung berhenti, kurangi saja, sampai nanti bisa berhenti. Kemudian, kalau merokok, kalaupun memang terpaksa sekali harus merokok, jangan di tempat yang ada orang. Kasian, mereka juga bisa kena asapnya. Kemudian, kalau kita di tempat-tempat, bekerja di tempat tambang, atau di tempat yang ada gas-gas radioaktifnya, itu sebisa mungkin dihindari, menggunakan pelindung diri, dan makan makanan yang sehat dan berolah kaget. Nah, selanjutnya untuk para perempuan nih, adek-adek, boleh yang perempuan lihat ke layar ya. Kita perempuan ini sangat rentan terkena namanya seapayudara atau seamama. Satu dari delapan orang itu kena seamama dalam hidupnya. Dan setiap 2 menit, itu ada kasus baru, kanker payudara. Jadi, kita ini sudah dalam zoom mungkin 30-40 menit ya. Artinya, sudah ada sekitar 15-20 kasus seaparu yang bertambah selama kita nge-zoom ini. Jadi, saking banyaknya. Apa saja tuh faktor resiko dari seaparu? Kembali lagi, teman-teman. Selalu berulang faktor resikonya. Makanan yang tidak sehat, alkohol, merokok, riwayat keluarga, dan penyakit hormonal lain. Nah, gejalanya apa, teman-teman yang perempuan? Jangan malu ya untuk mengetahui ini, karena kita harus tahu. Karena ini adalah organ kita sendiri. Jadi, kalau di organ kita, di payudara kita ada benjolan, biasanya mulainya tidak nyeri. Tapi, lama-lama kulit payudaranya mulai berubah teksturnya. Atau ada luka yang tidak bisa sembuh. Atau bahkan keluar cairan, teman-teman. Yang bernanah atau berdarah, itu harus kita periksa. Nah, cara periksanya bagaimana? Kita bisa periksa sendiri, teman-teman. Ada namanya sadari. Tadi ada di prites ya. Sadari itu pemeriksaan payudara sendiri. Jadi, kita bisa melakukannya secara mandiri. Perhatikan ya caranya nanti. Jadi, yang pertama nih. Oh iya, kenapa? Kenapa kita harus sadari? Karena ini adalah cara paling murah dan paling efektif untuk mengetahui adanya seaparu. Kapan kita melakukan sadari? Setiap selesai haid, setiap bulan. Jadi, kalau sudah selesai waktu haidnya, siklus haidnya, langsung periksa ya, langsung melakukan sadari. Kalau ada benjolan sekecil apapun, langsung periksakan ke dokter. Semakin kecil benjolan itu kita bisa temukan secara dini, maka harapan sembuhnya itu hampir 100%, teman-teman. Jadi, ini sangat berguna. Kalau kita mendapatkan benjolan yang baru masih kecil, itu masih bisa sembuh hampir 100% harapan sembuhnya. Nah, sekarang caranya nih. Teman-teman boleh perhatikan ya, yang perempuan khususnya yang di layar, ada tujuh cara ya. Tujuh cara ini kita bagi. Pertama, berdiri. Jadi, dengan berdiri, teman-teman amati payudaranya, kemudian lihat di payudaranya apakah ada benjolan atau perubahan kulit. Nomor satu ya, ini. Kemudian yang kedua, boleh dirapatkan telapak tangannya dengan kuat untuk payudaranya lebih jelas lagi dan amati kembali apakah ada benjolan, ada kulit yang mengkerut seperti kulit jeruk, atau ada cekungan. Kemudian yang ketiga, teman-teman boleh lihat ya, mulai dipencet dan diurut pelan-pelan dari sekitar puting sampai keluar, payudaranya dilihat apakah ada cairan yang keluar. Oke, jadi yang pertama diamati, angkat tangan diamati, kemudian yang kedua tangan dirapatkan diamati, dan yang ketiga mulai diurut pelan-pelan. Nah, selanjutnya, teman-teman, langkah untuk selanjutnya adalah kalian berbaring. Jadi, tadi berdiri, sekarang berbaring ya. Nah, yang berbaring ini, oh iya, tidak perlu malu ya, kita dengan ini tuh belajar. Jadi, kalau kita ikut webinar seperti ini, kita mindset-nya belajar. Jadi, bukan untuk memperlihatkan apapun itu ya. Oke. Yang keempat, sambil baring, satu tangan kanan di bawah kepala, tangan kiri, itu mulai melakukan gerakan seperti yang nomor tiga tadi, untuk payudara kanan kita. Kita mulai raba, apa yang dicari? Cari ada benjolan, tidak. Ada rasa nyeri, atau tidak ada cairan keluar. Dengan cara tiga jarinya dirapatkan, diputar dari dalam keluar. Kemudian nanti bergantian lagi. Jadi, tangan kiri lagi yang di belakang kepala, tangan kanan yang melakukan pemeriksaan di payudara sebelah kiri. Oke. Dan yang terakhir, nomor tujuh adalah, setelah selesai, berilah perhatian khusus. Jadi, yang perlu sangat penting diperhatikan itu yang sebelah sini, yang warna merah ya. Jadi, untuk payudara kiri, itu bagian kiri atas. Perhatikan baik-baik nanti ya, teman-teman perempuan. Kalau yang kanan, bagian kanan atas. Itu yang paling sering tempat terjadinya tumor payudara. Jadi, sebaiknya kita lakukan di hari ke-7 sampai 10 setelah haid. Jadi, hari ke-7 haid sudah selesai kan biasa? Nah, 7 sampai 10 dari hari pertama haid, itu boleh dilakukan. Oke. Untuk cancer juga sekian dari saya. Ini adalah transferensi yang saya gunakan. Mungkin ada yang ingin bertanya terkait cancer, tadi cancer paru dan cancer payudara. Saya perselahkan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!